Oke semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen ngobrolin aja tentang ending-ending yang gue berhasil dapetin dari mainin game Kofi Talk 2. Jadi di permainan gue yang pertama itu, gue berhasil mendapatkan good ending. Dan setelah itu, ternyata di bagian achievement masih banyak banget yang harus kita lengkapin ya. Jadi gue berusaha untuk mendapatkan seluruh endingnya dan juga mendapatkan seluruh achievementnya. Tapi gue gak share gameplay gue, soalnya gue mainnya sambil nyantai gitu-gitulah pas mau tidur, pas lagi ngasuh dikit dan sebagainya lah. Jadi yang gue rekam itu pas bagian mau ke endingnya ya, yang mana itu gue lagi di hari terakhirnya. Gue gak tau ada berapa ending disini, tapi mungkin yang akan gue masukin ini adalah bad ending dan juga true ending ya. Soalnya good endingnya udah ada di permainan sebelumnya kan ya. Ya, gue gak tau ada ending lain lagi selain ini atau enggak. Ya, tapi kayaknya kalau gue share yang good ending, bad ending sama true endingnya udah cukup sih harusnya ya. Rencananya tuh gue pengen ngobrolin tentang true endingnya itu bareng unboxing Kofi Talk 2 Collector Edition. Tapi ternyata gue baru dapet kabar di September ini, kalau pre-ordernya itu dimundurin lagi menjadi bulan November ya. Dia sih ngabarinnya November doang ya, gue gak tau 2023 atau 2024 atau kapan, gue gak tau. Berarti nanti itu video khusus tersendiri aja, kita ngebahas soal Collector Edition yang gue pesen dari serenityforge.com. Ya, harapan gue sih bener lah ya sampai di November, soalnya gue juga udah gak sabar untuk segera menerima Kofi Talk Collector Edition-nya itu di tangan gue. Ya, sebelum itu gue pengen share juga hari ini gue ditemani oleh minuman yang namanya adalah Chamomile Tea. Salah satu nama teh yang gue demen banget sampai nanti mungkin kalau gue punya anak perempuan gue bakalan kasih nama Chamomile. Sebenernya dia itu secara rasa mirip banget sama Crescentium ya, tapi dia lebih light, lebih apa ya, pokoknya lebih mild gitu lah rasanya. Sedeng-sedeng aja gitu, wanginya juga sedeng-sedeng aja, gak terlalu powerful kayak si Crescentium. Langsung gue cobain, udah sering sih gue nyobainnya. Enak-enak, pastilah. Selalu gue udah sering minum Chamomile Tea, apalagi katanya dia tuh baik diminum sebelum lo tidur, soalnya dia bisa membantu, apa ya, bikin tidur lo lebih nyenyak gitu dah. Cobain aja kalau ada Chamomile Tea, cuman selama ini sih gue gak pernah liat dia dalam bentuk bubuk atau apa ya, jadi gue harus seduh sendiri bunganya itu. Agak merepot kan, tapi gue suka sama Chamomile Tea. Kita langsung masuk aja ke ending-ending yang udah gue berhasil dapetin. Kita mulai dari bad ending dulu kali ya. Yuk. Aqua masih mengerjakan gamenya, sedangkan Myrtle fokus pada pekerjaannya. Terlihat jelas mereka masih sulit berkomunikasi dengan satu sama lain, tapi mereka sudah perbaikan. Silver menghilang dan tidak memberikan kabar untuk beberapa waktu, namun Bayless sesekali mendapat pesan anonim meminta bantuan atau informasi, jadi pekerjaannya masih berlanjut. Heidi masih berkunjung dari waktu ke waktu dan dia datang ke kafe untuk bertemu dengan Gala. Tapi sekarang dia lebih menjaga jarak dan jarang berbagi pikiran atau kesibukan pribadinya. Rencana pernikahan Lua dan Bayless masih tertunda sampai waktu yang belum ditentukan, tapi mereka sudah memulai terapi pasangan dan terlihat bahagia dengan perkembangan mereka sejauh ini. Rachel akhirnya tidak merilis apapun tepat waktu, walaupun dia sedikit patah semangat, dia tidak akan menyerah dan akan terus berusaha. Riono tidak pernah kembali ke kafe, mungkin dia terus melanjutkan hidupnya seperti yang sudah-sudah. Lucas juga jarang mengunjungi kafe setelah dia mengakhiri masa hiatusnya. Akibat aksi vandalisme yang terjadi, parkir di jalanan ditutup hingga pembangunan selesai. Selagi sebuah potongan sejarah terus memudar dan akan terlupakan selamanya. Ya, itu bad endingnya. Waktu gue mainin untuk dapetin bad ending, itu gue benar-benar kayak nggak enak hati gitu loh. Sama respon-respon dari mereka, makanya tuh dari Covid Talk 1, waktu itu tuh gue nggak pernah berusaha untuk dapetin bad ending sih. Maksudnya kan kalau di sini, gue benar-benar berusaha untuk dapetin bad ending kan. Kalau misalkan nggak sengaja dapetin bad ending, ya pernah sih. Itu paling dulu gue kayak lupa harusnya bikinin apa, tapi gue malah bikininnya apa gitu loh. Itu pernah tapi nggak sengaja. Tapi kalau sekarang lebih fokus untuk semuanya bad ending gitu, nggak enak hati gue. Ngeliat respon mereka tuh kayak mereka udah percaya sama kita dan gimana-gigana gitu, nggak enak jadinya. Makanya gue nggak terlalu ngebaca-bacain dialognya. Karena pas pertama kali gue baca gitu, gue agak kurang suka sama responnya. Dan juga ada perubahan cerita sih kalau dari yang gue mainin ya. Misalkan kayak si Reona tuh tiba-tiba dia udah nggak pernah muncul lagi setelah hari keberapa gitu, lupa. Dan ya jalan ceritanya semua berubah. Ini cukup bikin gue amaze sebenarnya. Mereka tuh bisa bikin jalan cerita bercabang kayak gitu. Dan mereka tuh masih manfaatin material yang sama semuanya. Tapi bisa dibikin dialog itu setelah dialog respon ya. Respon baik, respon buruk. Itu masih bisa nyambung-nyambung aja ke dialog yang seharusnya. Jadi untuk bikin kayak gitu ya keren sih. Waktu itu gue pernah bilang seharusnya coffee talking itu kasih opsion dialog ya. Setelah gue pikir-pikir kok kayaknya nggak perlu ya setelah gue mainin ya. Karena itu akan menurut gue ya, menurut gue ini setelah gue pahamin kayaknya itu akan menghilangkan esensi dari coffee talknya itu sendiri sih. Jadi dimana good atau bad decision yang kita pilih itu tergantung semuanya dari copy yang kita sajikan. Bukan dari dialog yang kita pilih sebenarnya. Dan itu cara yang cukup cerdas dan berbeda sih daripada game-game sejenisnya ya. Yang mengandalkan opsion dialog. Dan menurut gue kalau kayak gini tuh bakalan bisa jadi variatif lagi ya. Contohnya tuh misalkan kita kan minuman itu kan bikinnya dari 3 ingredient kan. Jadi kalau 3-3 yang tepat itu kita bisa dapetin best ending. Terus kalau misalkan salah satu itu salah, kita bisa dapet good ending. Dan kalau 3-3 yang salah itu kita bisa dapet bad ending. Dan kalau itu diterapin di coffee talk 3, menurut gue itu bakalan jauh lebih menarik. Dan bukan cuma variasi 3 itu doang ya, tapi lebih variatif lagi ya. Misalkan contohnya nih, pas kita ngasihin si Rachel itu minumannya kan. Nah ini tuh kita dikasih kesempatan 3 kali untuk bikinin Rachel tuh minuman yang berbeda. Plus satu lagi, kita memberikan minuman Rachel yang salah kan. Nah menurut gue sih kalau coffee talk 3 lebih banyakin lagi opsi yang kayak gini. Itu, wah ceritanya itu bakalan bercabang kemana-mana sih menurut gue. Misalkan kalau kita bikin dia pake bunga telangnya, itu hasilnya berbeda. Kita bikinin pake kopi, hasilnya berbeda. Itu kalau diterapin di beberapa dialog, wah itu sih bakalan luas banget ini gamenya. Tapi baru di coffee talk 2 ini, mereka nyoba untuk bikin satu dialog. Tapi dengan 4 output yang berbeda, tapi secara ending itu dia cuma menghasilkan 2 ending. Nah mungkin di coffee talk 3 itu bisa diperluas dengan bukan cuma 2 ending, tapi bisa jadi 5 ending atau 4 ending gitu loh. Ya gue bakalan lebih PR lagi sih ngompletinnya sebenernya. Tapi untuk ngebaca semua dialog-dialog yang berbeda itu tuh menarik aja menurut gue. Kecuali bad ending ya, gue gak suka. Terus juga disini kita kan bisa cepet-cepetin kan ya. Kalau misalkan dialog itu udah pernah kita denger atau kita dapatkan ya. Nah pas kita dapetin dialog yang belum pernah kita dapetin, itu otomatis tombol untuk ngecepetinnya itu gak bisa dimainin. Jadi ya ini sentuhan yang bagus juga sih. Kita dipaksa untuk sadar, oh ini dialog yang belum pernah gue baca nih sebelumnya gitu. Itu juga gue apresiasi juga. Untungnya vandalisme berakhir sebelum rumornya memang buruk. Terkadang seorang petugas terlihat menempatkan bunga di tempat pohon mati itu dulu berada. Oh iya gue lupa satu hal yang tadi gue doang ngomongin sebelumnya. Disini tuh dapet 3 ending berbeda untuk dialognya si Osser Georgie. Nah ini juga menurut gue hal baru juga di Covid Talk. Punya ending yang gak baik, gak buruk. Jadi ya semuanya ending yang memungkinkan gitu loh. Dan siapa tau nanti kedepannya si Covid Talk 3 juga kalau ada bisa bikin lebih banyak kayak gini-gini gitu. Jadi bukan cuma bad ending atau good ending atau true ending doang. Tapi lebih banyak juga ending dengan konspirasi yang berbeda-beda gitu. Oh iya gue juga baru nyadar ada ending khusus juga waktu di bagiannya si Riona ini ya. Riona dan Lucas sering datang ke cafe setelah latihan menyetir untuk mendiskusikan berbagai topik. Sepertinya mereka menjalani hubungan mereka dengan perlahan dan merencanakan berbagai hal. Dengan hati-hati selagi mereka saling mencocokkan jadwal kerja. Jadi di fotonya tuh ada Rionanya sendiri. Terus ada Riona sama Lucas. Terus juga ada Riona, Lucas dan Rachel. Dan mungkin gue baru sadarnya soal si Riona, Lucas, Rachel sama si Georgie ya. Gue gak tau apakah yang lain ada lagi. Mungkin kalian juga yang tau bisa komen aja. Ya sebenernya untuk true ending ini dari potongan-potongan foto dan halimat yang gue dapetin disini. Itu udah gue dapetin di sebelum-sebelumnya ya. Masalah utamanya gue gak tau kenapa tiba-tiba gue bisa dapetin true ending ini. Padahal tuh gue lagi berusaha untuk ngompletin achievementnya. Dan achievement gue tuh waktu itu masih kurang 2 ya. Yang buka semua foto di galeri sama mencapai 100% achievementnya. Secara epilog ini sih gak ada bedanya ya menurut gue. Gue juga kaget tiba-tiba loh kok gue udah nyampe true ending aja gitu. Oke kita lanjut ke true endingnya yang paling bikin gue gitu. Ada Freya. Oh ada Tofu bangun. Tadi tidur dia. Nah temennya udah datang. Oh. Oh. Di bajunya ada si itu lagi. Ada si Vivi. Dari FF9. Yang mana kalau kalian belum tau. Nama lengkapnya Freya itu kan Freya Fatima kan. Kalau disingkat kan FF ya. Terus si Freya juga punya Tato 9. Angkaromami 9. Di badannya. Gue lupa sebelah sini kalau gak salah. Ya. Jadi itu salah satu easter egg dari Almarum Fami. Dia sepertinya sih suka dengan game FF9. Selamat datang di Kofi Talk. Tuh fuy ketikutan aja. Tapi kok namanya kucing ya. Oh karena ini baru kenal ya. Oh. Wah tidak. Dia hanya sering datang ke sini. Oh gue merindih sih. Halo Tuhan pamit. Selamat datang di Kofi Talk. Oh begitu bagus lah. Gak betul. Kau betul tuan-tuan. Baik lah. Tuhan aku ya. Jadi mau minum apa malam ini Tuhan Fahmi? Green Tea Latte berarti teh hijau. Susu-susu sih harusnya. Hmm bener. Kita gak usah bikin latte artnya lah ya. Langsung kita sajikan. Secangkir green tea latte hangat hanya untuk Anda Tuhan Fahmi. Semoga Anda suka. Terima kasih kembali. Sudah mau pergi. Begitukah? Tapi rasanya cepat sekali ya. Ya saya harap juga begitu. Kalau begitu semoga Anda menikmati waktu Anda di sini Tuhan Fahmi. Walaupun hanya sebentar dan ya semoga beruntung dalam perjalanan Anda. Kamu sudah mengungkap keseluruhan ceritanya. Wah gila sih ini. Dialog khusus ini tuh double meaning banget ya. Pintar banget sih yang nulis dialog ini sih. Wah gila. Gue habisin dulu deh. Pintar banget bikin dialognya. Maknanya itu kalau lu tahu yang sebenarnya tuh wah dalem banget. Dan rasanya berat gitu loh untuk mengucapkannya gitu. Wah salut salut. Gila gue gak nyangka bisa dapetin true endingnya. Soalnya gue emang ini kepikiran banget kan. Pasti kalau kita ngompletin semua achievementnya ini. Pasti kita dapet sesuatu loh. Sesuatu yang benar-benar penting banget untuk game ini kan. Apalagi beliau kan juga perannya sangat luar biasa ya di game ini ya. Gue yakin banget sih pasti ada kemunculan dia sih. Dari awal di tease soal tofu. Terus abis itu kita diberikan dialog-dialog yang double meaning. Kayak ya ya sebelumnya lah. Waktu itu waktu cafe kita tuh masih kosong. Terus ada dialog yang bener-bener. Wah gila dalem banget sih itu. Buat yang gak tau kalian nonton aja di playlist gue. Ada disitulah pokoknya. Pinter-pinter banget dialog-dialog yang dipake di game ini. Jadi itu yang berasa gitu nusuk itu tuh ya TTA yang tau-tau aja. Jadi kayak tidak memaksakan kita untuk mencari tau latar belakang dari gamenya. Tapi kalau lu tau tentang latar belakang gamenya. Lu bakal mendapatkan sesuatu yang sangat spesial gitu loh. Ya keputusannya sangat cerdas. Dan ya tau aja ending-ending yang gue dapetin ini adalah bener-bener ending yang sesuai banget sama harapan gue. Karena pengen liat almarhum ada di gamenya sendiri gitu. Ya siapa sih yang gak pengen? Pasti ya para kru dibalik covid talk itu udah memikirkan matang-matang tentang hal ini. Dan hasilnya bener-bener gak maksa gak mengecewakan sama sekali. Pokoknya the best sih. Jadi tuh gue udah komplitin ini game dari bulan Agustus. Agustus awal lah kalau gak salah inget. Dan waktu itu gue mainnya nyantai banget. Nemuin ending-endingnya santai. Karena gue juga pengen nepatin waktu. Pas covid talk yang collector edition itu rilis di bulan September. Jadi gue bisa record sekalian gitu. Untuk true ending dengan gue ngobrolin fisiknya Nintendo Switch itu dateng. Tapi ternyata gue malah dapet kabar kalau perilisannya itu diundur sampai bulan November. Jadi yaudah lah gue record aja dulu untuk ending-ending ini. Baru nanti ada video khusus saat gue unboxing atau ngebahas soal rilisan fisik dari collector editionnya covid talk. Ya untuk true endingnya sih gokil banget ini. Ya mudah-mudahan sih videonya masih tetep enak untuk ditonton. Soalnya gue kayaknya kalau pengen ngasih ending doang gitu kayak gak enak ati gitu loh. Tapi yaudahlah. Daripada kelamaan juga kan soalnya gue nge-upload video covid talk 2 itu kan gue cicil banget ya. Sebenernya kalau gue mau upload tuh sebenernya udah kelar dari bulan Agustus lalu gitu. Ini gue tunda-tunda terus ngerilisnya sampe ya gue gak tau sampe kapan. Tapi November mudah-mudahan bisa dateng. Ya mungkin itu dulu untuk pembahasan. Tapi gue gak bahas terlalu dalem juga sih tentang covid talk ini. Karena ya banyak banget sih sebenernya easter egg-easter egg yang gue gak tau. Jadi gue gak terlalu ngebahasnya dalem-dalem banget. Cuman gue bahas yang gue tau atau pernah gue baca lah sebelumnya gitu. Makanya sedikit ilmunya itu gue selipin di video-video gue. Ya kita bakal ketemu lagi di rilisan covid talk episode 1 dan 2 collector edition. Versi switch di bulan November. Kalau emang tepat dan gak mundur lagi. Tolong ya serenity force. Gue udah gak sabar ya. Dan gue juga gak tau ini kapan uploadnya. Mungkin di bulan Oktober atau November awal. Kita liat aja nanti. Sorry banget kalau misalkan uploadnya itu terlalu lama. Jarak antara videonya. Ya yang pasti kita bakalan ketemu lagi nanti. Pas unboxing rilisan fisiknya. Dan juga akan ketemu lagi di covid talk episode 3 kalau ada. Karena kan sayang ya kalau gak dijadiin trilogi ya. Apalagi IP covid talk sendiri kan udah cukup besar dan cukup dikenal di seluruh negara. Kayak sayang aja gitu kalau diberhentiin sampai sini doang. Ya gue selalu menunggu rilisan covid talk yang terbaru. Dan mungkin kalau ada spin off-spin off ya. Karena game-game yang tipe covid talk ini bener-bener jarang banget. Ya itu dulu daripada semakin panjang. Gak jelas. Thank you banget ya udah nonton. Kita ketemu lagi di next video ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terus juga jangan lupa follow akun sosmed gue yang lainnya. Gue Zeno. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax